Hai Baim, bagaimana rasanya dihujat netizen satu Indonesia? Yang satunya itu, yang satunya itu kan gak masalah apapun yang tenar, si Jenger tuh masuk. Nikita Mirsagi dan Dewi Porsik diketahui sempat terlibat aksi salin sindir beberapa waktu yang lalu. Bang tak mau kalah, satu sama lain tak segan melomparkan aksi salin sindir di media sosial. Namun, seteru panas Nikita dan Dewi Porsik sudah sempat meredah. Kini, Dewi Porsik ikut mengomentari kabar yang sedang heboh belum lama ini. Belum lama ini, ia kedapatan memberikan komentar saat sedang live jual beli. Ia menyayangkan aksi Baim yang menjadikan permintaan maafnya kepada kakek suhut sebagai konten. Namun, Dewi Porsik memahami manusia tempatnya salah dan hilaf. Terlebih, Baim sudah berniat menyampaikan maafnya. Meskipun tindakan Baim pada kakek suhut juga tidak bisa dibenarkan. Dewi Porsik mengaku tidak berpihak kepada siapa-siapa. Namun, alangkah lebih baiknya, menurut DB, satu kesalahan tak seharusnya menutupi semua kebaikan Baimu selama ini. Jangan pernah melupakan seribu kebaikan yang sudah diberikan hanya karena satu kesalahan. Dewi Porsik lalu menyindir keras orang-orang yang membela mati-matian satu pihak tanpa melihat dua sisi. Sindiran tersebut diduga dilayangkan pada rivalnya Nikita Mirsani. Nikita Mirsani memang sempat mengaku jika dirinya adalah salah satu orang yang ingin memencarakan Baimu. Nikita lalu memanfaatkan kasus Baimu dengan kakek suhut. Dalam acara Nikita yang tayang di langit entertainment, ibu tiga anak ini meminta agar kakek suhut menempuh jalur hukum dengan tujuan memencarakan suami Paula. Namun, sang kakek memilih untuk tidak melakukan dan memberikan syarat. Ia ingin Baimu minta maaf dan klarifikasi menemui dirinya secara langsung. Dan silaturahmi itu pun sudah terjadi tak lama setelah kakek suhut mengajukan syarat tersebut. Baimu dengan besar hati langsung menemui kakek suhut dan keluarga untuk meminta maaf. Kakek suhut pun rupanya menyampaikan tiga permintaan maaf kepada Baimu. Kakek suhut meminta maaf atas sikap sang putra yang ikut buka suara ke media sosial yang kemudian turut menyudutkan Baimu. Selanjutnya, kakek suhut juga meminta maaf soal kehadirannya di konten Nikita Mirsani. Kakek suhut mengaku tak tahu soal rencana di konten tersebut, termasuk soal hubungan buruk Nikita dan Baimu di masa lalu. Terakhir, kakek suhut juga meminta maaf atas aksinya yang meminta uang pada Baimu dalam kondisi dan situasi yang kurang tepat. Dimana diketahui jika Baimu dianggap tak sopan pada kakek suhut yang berusaha untuk minta bantuan pada dirinya. Namun, cara kakek suhut meminta bantuan justru membuat Baimu merasa tak nyaman. Ia menyebut jika dirinya merasa tak nyaman saat sang kakek meminta uang dengan cara memanggil-manggil dan membuntuti motor yang ia gendarai. Baimu yang kemudian geram lantas bersikap kurang sopan pada bapak suhut. Imbasnya Baimu pun menjadi sasaran bully netizen dan pro dan kontra hingga saat ini masih terus bergulir. Terakhir, kakek suhut.